Begini ya Pak ya, SIG ini mula-mula kita itu di kampus kan ada teman-teman di satu hobi, sama Vespa, sama motor klasik, motor tua gitu kan. SIG ini mula-mula kita itu di kampus kan ada teman-teman di satu hobi, sama Vespa, sama motor klasik, motor tua gitu kan. Jadi karena udah banyak juga yang pakai Vespa, jadi adalah sepenuh inisiatif buat merangkul semua teman-teman ini dalam satu wadah yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa urusan bimbingan dan konseling. Sehingga nanti ya kita bisa bersilaturahmi lebih berat di sana dengan mungkin bisa membicarakan hal-hal yang positif, menyangkut dengan prodig kita, di samping kita juga menikmati hobi kita ini. Selain secara keilmuan, klub ini kan berbeda dengan yang lainnya yang disajikannya, bukan hanya perkumpulan, tapi dia satu basic dari bimbingan dan konseling. Kira-kira apa sumbangsinya terhadap komunitas nantinya itu? Kita ada bagaimana? Nah itu juga Pak, karena kan kita di program studi bimbingan dan konseling ini ya Pak ya, kita banyak memiliki layanan-layanan gitu kan, yang biasa kita berikan di sekolah formal maupun informal. Ada terhadap layanan kosong perorangan, layanan kosong perorangan, layanan kosong perorangan, layanan konsultasi, ya kita berharapnya sih di samping kita. Nah, menikmati hobi kita ini, hendaknya juga kita bisa membantu sesama lah ya, mungkin sesama anggota klub, ya mungkin bisa memberikan solusi, salam berbagi gitu kan. Selain itu, anggota klub ini misalnya itu berbentuk permasalahan yang kira-kira bisa dikonsultasikan sama teman-teman sisi gitu, kira-kira permasalahannya seperti apa ya? Ya, masalah sosial atau perpindahan seseorang itu tidak nyaman dengan kondisinya sekarang ke arah yang lebih kemana itu biasanya? Contoh permasalahannya, Pak? Oh, contohnya ya, menyikapi mungkin dalam keseharian ya, Paknya, kita tidak bisa melindari gitu kan, ada pemasalahan mungkin dalam teman-teman ini, pemasalahan dalam pekerjaan gitu, atau dalam masalah asmara kayak anak-anak buka gitu kan. Jadi, ya mungkin kita bisa membantu, memberikan konsultasi, keluar gitu. Oke, kalau untuk keberadaan anggota sekitar dimana-mana aja posisinya sekarang? Untuk saat ini, Paknya, ya selain sumbar ada dimana aja? Ada bang, teman-teman, kalau di sumbar ada teman-teman kita ya di Pariaman, Terus di Payakumbu, di Padangkonta juga kan, di Solo, terus juga di luar provinsi juga banyak juga bang, karena kita kan teman-teman yang udah lulus kuliah, terus mungkin melanjutkan karir di luar provinsi gitu kan. Jadi hobinya itu disambung hobi sama ilmuannya digabung ya bang? Iya, di bidang dengan basic dengan kita sendiri. Lalu untuk pengembangan yang lain, ada enggak yang diajak nanti untuk bergabung bersama SIK nanti yang tamatan dari provinsi-provinsi lain ada enggak? Nah, itu juga ada kepikiran juga sih dari salah satu teman gitu kan, inisiatif buat memang merangkul kalau bisa ya, se-Indonesia, yang di bawah, apa namanya, naungan pimpin karena konseling gitu ke komunitas, dirangkul lah semua di dalam SIK ini. Kalau untuk lahirnya kapan bang, ini lahirnya? Terbentuknya tahun berapa? Terbentuknya, ini bang saya masih agak lupa-lupa ingat gitu, kira-kira tahun itu. Untuk tepatnya ya? Kalau tahunnya kira-kira tahun berapa? Setelah, ya lupa-lupa ingat saya, tahun pastinya terbentuk itu gimana. Udah jalan berapa tahun? Empat tahun lebih? Empat tahun udah lah bang, udah lah kita itu, kalau terbentuk resminya kita, ya itu lupa. Cuman kalau berjalannya kita, apa namanya, kumpul bareng-bareng udah lama banget sih. Udah dari tahun 2010 juga kita udah kumpul-kumpul juga. Cuman yang resmi terbentuk dalam wadah komunitas skuter konseling ini kita lupa gitu. Empat tahunan udah lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!